Dengarlah burung menjicau, bersiru, menyamu, pada dahan berkasamu, sambil saling berpandang. Burung kekiru menjicit, lompat kianku hari, mengipas-nyipas sayangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan tentang tanaman-tanaman yang tahan terhadap banjir dan sebaliknya. Atau tidak tahan terhadap genangan air atau banjir. Seperti kita ketahui selama sekitar setengah bulan di daerah kami khususnya dan di Kalimantan Selatan umumnya terkena musibah banjir. Dan tergenang banjir hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan. Baiklah, nampaknya ketapang cukup bertahan. Setelah banjir masih, pisang juga masih bisa bertahan. Selanjutnya, mangga juga masih bisa bertahan. Ketapang paling-paling hanya seperti biasa. Ada beberapa daun yang kuning. Ketapang seperti ini tidak, bukan hanya waktu banjir. Tidak banjir pun dia seperti itu, dia berganti daun. Kemudian, ini pisang masih bertahan. Mangga masih bertahan. Jambu biji masih bertahan. Walaupun tidak ada buahnya sekarang. Insya Allah ada buahnya nanti. Kemudian, pindah ke sini, beluntas. Masih bertahan. Selanjutnya, ya, yang ini yang sepertinya agak tidak tahan banjir. Yaitu nanas. Kalau ini baru ditanam lagi. Yang pernah tidak terbukti, tidak tahan banjir ini. Dulu, dia tanaman nanas terkena banjir mati. Berikutnya, pisang masih bertahan. Bunga tanjung masih bertahan. Selanjutnya. Berikutnya, yang nampaknya harus menyerah adalah nangkah. Betul-betul sudah gersang sekali. Tidak sanggup dia menghadapi genangan air. Walaupun kami terus berdoa, semoga tidak mati. Kemudian, jambu mawar masih bisa bertahan. Jambu mawar masih bisa bertahan. Ini tadi ada bunganya. Saya lihat. Ada bunga jambu mawar itu. Masih bisa bertahan terhadap genangan air atau banjir. Kemudian, ada lagi yang tidak bisa bertahan. Kemudian, yang tidak bisa bertahan terhadap banjir adalah alpukat. Nampaknya, alpukat sepertinya menyerah terhadap genangan air. Kemudian, juga ada beberapa anggrek masih bertahan terhadap genangan banjir. Kemudian, lidah buaya. Ini masih ada lagi bertahan sedikit. Lidah buaya. Kemudian, yang lain-lainnya masih bertahan. Cabai rawit gimana? Cabai rawit sudah tidak ada. Bangkainya pun sudah tidak ada lagi. Betul-betul tidak tahan nampaknya dari genangan air. Ini bunga paku-paku atau angsoca masih bertahan. Bunga kertas masih bertahan. Lidah mertua masih bertahan. Kemudian, berikutnya. Ya, ini masih lidah mertua bertahan. Ini beberapa tanaman lain, mistis, mistis bertahan. Kuping gajah, nampaknya sebagian bertahan. Kemudian, sebagian tidak sanggup juga mati terhadap genangan air. Kembang Beladru, bangkainya di mana? Kembang Beladru, katanya, juga sudah mati dan bangkainya pun tidak ada lagi. Demikian hasil keadaan tanaman pasca banjir. Karena semuanya halaman kami ini pada saat banjir, pertengahan Januari sampai akhir Januari tadi, kalau tergenang sampai ada bekas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.